Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Vela Terlalu gak berupdate, apakah ini kalau bukan di HSR Wheel? Yes, kita lagi ada di salah satu workshop Kita mau ngobrol sekaligus kita mau ini nih, belajar nih Belajar modifikasi mobil itu seperti apa sih? Langsung aja, ini kita sudah sama Mas Arun lagi Halo Mas Aldi Ketemu lagi? Ketemu lagi Oke, Mas Arun tetap dengan kondisi yang sama Capek, saya selebih ada tempatnya capek Kenapa kok capek mas? Capek aja mikirin mobil nih Capek mikirin mobil Oke, gimana gimana? Mas Arun, jadi aku ini sengaja datang ke sini Ini kan mobilnya baru mau dibanguni Nah, sebelum itu aku mau tanya dulu Ini tuh mobil apa sih sebenarnya? Ini mobil mainan, oh bukan Jadi ini mobil Mercedes-Benz Mainan? Bukan Oh bukan Mobil satu banding satu Oke, Mercedes-Benz SL500 R230 Tahun 2005 Terus ini udah konversi ke Black Series-nya Yang ke SL65 AMG Tapi hanya body kit-nya aja Jadi lebih melar sekitar 10 cm ya Fendernya Convert-nya berarti baru di body kit-nya aja Oke Udah berapa lama mas? Baru sih mas Sebelumnya saya pakai BMW M46 Coupe Ini sekitar bulan Apa ya enggak? Mei ya kalau nggak salah Oh, Mei 2021 2021 Ini ya Tahun ini ya Oke Kenapa alasannya beli mobil ini mas? Saya dulu pengen banget punya cabrio mas Pertama kali punya BMW Akhirnya kesampaiannya mobil ini Dan CC-nya juga Kan sebelum saya pakai 3000 cc Saya pengen tetap cc besar aja Dapatnya ini ya 5000 cc Lebih jauh Lebih besar banget V8 lagi kan Ya udahlah Lebih oke gitu aja sih Mas Cuman ini aja berarti ya Mewujudkan impian Iya Pengen banget punya cabrio Gimana sih Dibuka lagi jalan Tapi dibuka Terus abis itu Mobil Whitebody Airsus Kayaknya keren aja gitu Oke Nah Kemarin kita udah pernah ngobrol sama mas Harun Dan mas Harun pernah bial sama kita nih Kalau kita mau modifikasi mobil Terutama main Camber ya Iya Camber ini Sebelum kita main itu Kita harus nyiapin dulu Konsep dari modifikasi sendiri Iya betul Nah Mumpung nih Kita disini barangnya udah pada lengkap nih Untuk di bagian Android itu Udah pada lengkap-lengkap Nih kalau boleh Sharing mas Sharing dong Apa sih konsep untuk mobil ini tuh Apa gitu Gimana konsepnya Seperti yang kita bilang kemarin ya mas Saya pengen banget pake Pelex Dengan spek yang agresif ya mas Pengen celong Terus udah gitu Concave Face-nya Nah Itu udah saya ukur kemarin Terus abis itu sekarang ada Pake BBK juga Dari HSR Terus abis Exus-nya dari Airline Supaya saya gak susah lah Masnya kemana-mana Kalau saya pake RSR suspension Kan saya gak Gak ribet lah Gak mikirin Polis tidur lah Atau apa gitu Tapi tetep jalan pendek Nanti konsepnya memang agresif Ini ya Rems-nya agresif Iya Agresif banget Udah pasti Udah saya ukur kemarin Ini lagi setting semua Arem-arem Mau pasang RSR Pasang Rem Sama Pelek Gitu Oke Sekarang gimana Kalau kita review langsung aja nih Barang-barang yang mau dipake langsung nih Oke Nah ini Dari yang ini dulu nih Ini Airsus ya Jadi Airsus suspension ini dari Airline Empat titik Management System Nah perbedaan Kalau orang kan suka ada bilang Ada yang dua titik Empat titik itu apa aja sih Mas Harun Dua titik itu jadi Yang Turun itu depan Hanya bisa depan belakang Depan sama belakang Sementara 4 titik itu bisa Empat-partnya mas Depan belakang Kiri kanan Depan doang yang turun Kanan Atau belakang kiri doang Yang turun Kepakainya dimana Kepakainya di saat kita lagi Parkir di tempat yang gak rata kali ya Pasti ada salah satu bagian Kalau kita air out Ada yang tinggi sebelah Itu kita bisa nyamain Ketinggian levelnya aja gitu sih mas Bisa dikurangin oleh PSA-nya di depan Belakang diturunin Depan dinaikin Jadinya sama gitu Rata Oh Gitu sih Terus Apa ya Ini kompresornya Sebenarnya ada dua Kompresornya Tapi belum datang Kompresor dari airline suspension Ini silent mas ya Kompresor Jadi kita Kompresornya ini tuh Kompresor yang beredar itu Berisik mas Saya pernah lama Saya di M4M tuh Begitu dia ngisi angin ke kompresor Itu Berisik banget Saya gak nyaman sih Nah ini Hampir gak kedengeran suaranya Begitu ngisi angin Malah kadang-kadang Saya sampai gak Waktu saya cobain mobil Temen saya itu Sampai gak tau Kalau itu lagi ngisi angin Tiba-tiba di indikator nyala aja Full aja tiba-tiba Anginnya ngisi Oh lagi ngisi Saking silentnya ya Terus ini call overnya Ini Ini spesial med Untuk R230 Ini memang Apa sih istilahnya Bolt on Bolt on ya PNP Dan ini tinggal pasang aja Gak ada yang dirubah sama sekali Jadi tinggal pasang Nah kalau misalnya Kita mau pasang R230 Ini mas Ini apa sih yang perlu diperhatikan Ini kayak gini Ini kan barangnya udah Kayaknya kokoh banget Gitu kan Nah ini balonnya Ini karet-karet balon gini Tuh dia ada versi-versinya lagi gak sih Ada yang sleeve Ada yang triple Ini yang double Yang dua Karena dia dua Gampangnya gitu Oh ininya Sampai tiga biji Balonnya satu dua tiga Dan juga sleeve yang lurus aja Oh oke Berarti ini kondisi tinggi ya Kalau kondisi seperti ini Iya kondisi tinggi Ketika dia turunin Dia akan ngempes Itu yang bikin mobil Jadi turun gitu kan Bisa diatur lagi Mas dari sini call overnya Oh ini jatohnya tuh Call over ya Call over on back Eh bener-bener call over Berarti lebih enak dong ya Iya bisa kita atur lagi Ternyata Gak bisa lebih Apa pengen pendek lagi Yaudah kita atur lagi Supaya dia lebih turun lagi Itu aja sih Lebih mudah aja Untuk setupnya Ya kalau Saya know sih call over Kalau untuk handling tuh Lebih Enak sih ya Jauh lebih enak Itu Performance lah Ini lebih Enak banget Bejar yang performance ya Nah terus Ini ada saran gak nih Kalau temen-temen Mau beli air source Segala macem Perlunya berapa titik sih Gitu loh Tergantung Beda titik itu kan Pasti harganya pun juga beda kan Iya Sesuakan dengan budget aja sih Mas Ini kan fungsinya sama sih Kalau saya gitu aja Intinya sesuakan budget Dan kalau saya kenapa Lebih pilih 4 titik Management System Karena dia pakai remote kan Jadi ada preset memorinya Mas Preset untuk jalan Preset untuk jalan pendek Preset untuk Menghindari polis tidur Jadi kalau misalnya Menghindari mantan bisa Menghindari mantan berat mas Sudah Lupain aja Lo jawab aja Oke oke Soalnya lanjut Ya sekarang repot aja Kalau saya harus Kalau 2 titik itu Biasanya gak ada memorinya Jadi kita harus Seti indikator Oh kita jalan Biasanya 40 PSI Ya udah 40 PSI Kita lihat indikator dulu Kalau saya kan Saya gak mau ribet mas Saya mau jalan Ya udah Presetnya langsung Preset jalan Saya mau langsung Memorable gitu ya Jadi pencet A Langsung Tingginya udah Katur berapa Langsung dia Nge-save gitu Tergantung keinginan kita Semuanya Mau jalan semana Tapi yang penting Tergantung budget juga Oh iya Semua ada Waktu Semua ada waktu ya Betul Sama uang Nah ini Kan kompresornya segini mas Ini pake tabung lagi berarti Iya pake tank lagi Tanknya Saya kepeduluan pake yang 3 galon Karena yang 5 galon itu lebih besar Ini yang ketempel sekarang ini Iya ini 3 galon Wah gede banget ya Ini kecil mas Yang 5 galon lebih besar lagi Segini untuk ukuran air rusuk Mas itu kecil ya Iya Jadi kalau dia lebih besar kan Otomatis menyimpan anginnya Lebih banyak mas Iya Jadi Kita gak perlu nunggu sampai habis Sudah ada Sudah bisa naik turunnya Langsung lah Penyimpan biasanya berapa PSI Ada 170 PSI Ada 180 Ada 150 Ini pasasnya agak kecil Dalam artian ya Menampung anginnya Gak begitu banyak Dibandingin 5 galon Tapi kan nanti Saya gak ada Daripada saya gak bisa Gak muat disini Iya bener Ini enak banget loh Ini kayaknya Tadinya ini ya Untuk ban serep ya Iya betul Untuk ban serep Untuk ban serep Tapi dirubah Untuk tempatnya Penyimpanan Si tabung airsus Iya Radiatornya Tapi saya ditaruh di sebelas Radiator kompresor Kompresor disini Nanti satu lagi di sebelas itu Oh ada dua Kompresornya Ada dua kompresor yang belum datang Oke oke Terus lanjut Kalau ini memang yang dibikin Special order untuk mobil ini Iya Nah Jadi memang ada khusus-khususnya mas Beda mobil beda Beda barang Beda barang Jadi untuk ini gak bisa dipakai Di mobil lain gitu loh Jadi memang Memang khusus gitu loh Jadi kita gak asal-asalan pasang Ini buat S-Class gak bisa S-Class ya S-Class Ini ya Ini gitu loh Oke Karena bobotnya beda kan Nah kan Tapi ada juga nih Yang custom kayak gitu Segala macem Itu sebenernya gimana menurut Ya kembali ke budget sih mas Kalau menurut saya sih Itu aja Masih enak-enak aja Lebih mahal apa lebih murah Lebih mahal Lebih mahal Tapi kita makanya puas Dan gak pusing Pasangnya mungkin ya Iya Semua plug and play Kan udah perlu ada las-lasan lagi Gak perlu Pasang balon Disini lagi Biasanya kan ini stockbreaker Abis itu Tegar balon di atasnya Di las Di baut Kalau udah bobotnya gini Udah Udah jadi Pluk-tipuk Tinggal nempel doang Nempel aja gitu Budgetnya berapa mas Budgetnya adalah mas DM aja mas DM aja mas Boleh-boleh Lagi ada promo Kalau gak salah airline ya Betul sekali Kemarin gue liat instagram lagi ada promo ya Iya Lagi ada promo Oke Kita lanjut sekarang Lihat ke Big Brake Kids Ini saya pakai Yang 6 pot mas Ini 380 mili 380? 380 Kenapa pilihnya model yang bulat-bulat gini mas? Lebih sporty look aja sih kalau menurut saya Lebih sporty look? Oke Gitu kalau menurut saya Lebih ke gimana ya Mungkin lebih Mengatur Karena udaranya lebih bagus juga Kalau ya mas Selera sih yang drill ini kan Ini kan drill ya Tipe drill ya Kan ada yang cross drill Ada yang Ada yang slotted Ada yang apa sih Sepikinnya yang drill Nah lebih apa ya Ini BBK nya tuh gede banget loh Iya Ini maksimal untuk ring 19 sih mas Minimal? Maksimal Maksimal tuh berarti Paling mentok Iya Paling mentok pakai ring 19 BBK nya 380 Lebih dari ini gak bisa Karena face nya dia Tengahnya 18 kan 18 inch gitu Oh oke 6 pot ya 6 pot Yang belakang itu 4 pot Tapi ada di dalam kardus Oke Nah ini juga Kalian bisa dapetin Di HSR wheel nih Ini kita Ini keren banget loh mas Ini detailnya HSR ini Remnya ini Menurut saya Top notch banget ya Menurut saya Jadi apa ya Dia benar-benar mikirin Detail aja itu Lihat dari si baut-bautnya Dari si cross drillnya Menurut saya sih bagus banget Apalagi kalipernya Ini catannya bagus banget Pada pottingnya Saya minta ininya hitam Dia dapet juga hitam ini Si 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 Emang the best deh HSR deh Gak boleh nih dipegang nih Bahaya Bagian Apa namanya Kampasnya Kampasnya Tadi udah kena ya mas ya Udah udah kena Nah Kalau beli BBK di Apa Di HSR Itu temen-temen tuh udah bisa dapetin satu paket Satu bundling juga mas Oke Sama apa tuh mas? Boat on jatohnya Oh iya Jadi Itu udah termasuk dengan Ini Selang remnya ya Yes Ini udah termasuk dengan Selang rem Dan ini bukan selang rem yang biasa Tapi kita pake yang Braided Ini mas Tuh Warnanya ungu lagi kan Lucu banget ya Kayaknya cocok sama mas Harun Tuh Sudah dapet ini Sudah pasti dapet baut-bautnya juga Dan yang paling penting itu Dia sudah mendapatkan Mana ya Nah ini dia mas Nah Nah Sudah dapet bracketnya Jadi memang Sebenernya gini mas Ali Ini kan memang special meant Untuk R230 Kita udah upor X-Factor nya kemarin Ini dari Center belt nya Udah kita ukur semua sih mas Jadi memang special meant aja Kalau memang harus pake mobil lain Itu belum tentu Belum tentu masuk Bisa termasuk ya Bisa juga PCD Mercy kan Tapi ya itu Kadang-kadang kan Ya tadi mas X-Factor itu kan Menentukan juga nih Ada yang Oh iya Saya mau pake Ini nya Kedepannya Didorong keberapa Ini kan kayak gini Bisa diatur nih Iya Center belt nya bisa diatur Didorong keberapa Segala macem Tapi otomatis Di pelak nya nanti Berubah lagi Offset nya akan lebih parah Nah itu Nah kembali ke konsep ini Sudah saya pikirin Matang-matang semua mas Rem nya dengan Big break kita pake diameter berapa Terus Si center belt nya X-Factor dari si Backpack si siapa Pelak Hayaser itu Saya atur 35mm Sampai 30mm Terus ini juga Kalau gak salah 30mm deh Bagian sininya ya Oke Kali ininya juga Dis brake nya kalau gak salah 35mm deh Ketebalan nya kalau gak salah 35mm deh Saya lupa Nah itulah temen-temen Ini gue Masih diatur semua Gak bisa sembarangan mas Kalau gak nanti berantakan Nanti berantakan semua speknya Kayak saya lagi berantakan nih Kalau makan jokok Iya iya Oke nah sekarang kita pengen Mana mas velg nya Jadi Mungkin besok kali mas Jadi Velg nya lagi di finishing Velg nya mungkin Karena udah liat model nya Di Instagram mas Harun Atau di HSR Wheel Tapi itu kan Kita memang bikin velg nya itu Tanpa ini ya Belum di finishing ya Belum Apa yang celahnya mas Rau Rau ya Rau finish Jadi mentah Masih kasar aja Memang buat Masih kasar Memang harus di finishing ulang Kita Itu lagi di Chat ya sekarang Lagi di powder coating Di Antelope gitu Kolaborasi dengan Antelope ya Oke nah Veren Gue gak akan kasih liat dulu Karena ini juga Model nya kalian udah liat Tapi kalian kan belum liat kan Di chat nya Pake warna apa Segala macem Sorry mas bukan di chat Di powder coat Di powder coat Tuh kan Di protes lagi gue Jadi di kasih Nge chat itu Ya setelah panjang nge chat sih ya Tapi pake bubuk dia Bukan pake Bukan pake apa namanya Cairan gitu Bukan pake bubuk Habis itu dibakar Dibakar Jadi dia lebih kuat Seperti pabrikan jatuhnya mas Cuma itu bisa transparan paint Nanti kalian mesti liat deh Ya pokoknya Itu masih Rahasia dulu Kira-kira berapa lama nih mas Mobilnya ditaruh disini Dikerjain Ini saya ganti arm Depan belakang Belakang ada 3 Sekitar 3 arm ya Tiga arm Belakang depan tuh Sekitar 2 arm Kanan kiri Terus camber plate Ya mungkin sekitar Tiga mingguan kali ya mas Tiga mingguan Tiga mingguan Berarti setelah Abis tahun baru lah ya Abis tahun baru Abis tahun baru Kita akan datengin mas Harun lagi Kita akan liat kondisi mobilnya Ketika Modifikasi di bagian fitmentnya Sudah selesai Seperti apa Tapi boleh gak mas Gambarnya dong mas Felaknya itu seperti apa sih Felaknya Mesh Kalau bisa tau Mesh itu kayak jaring-jaring gitu ya Terus Lipsnya lebar Lebarnya 6 inch Concave Dia melengkung ke dalam Jadi speknya itu Untuk depan Lebarnya 11 Saya bawa kasih tau speknya Boleh ya boleh Kalau spek boleh Depannya lebar 11 Lipsnya 5 inch Offsetnya minus 30 Itu depan Lebarnya 12.5 Lipsnya 6 inch Offsetnya minus 40 Ngeri ya denger Otak saya Minus Udah minus banget Udah minus banget ya Udah capek saya Mikirin mobil nih Ini udah mikirin Ini bakal lama Mikirin budgetnya Sebenernya ya Aman mas Yang penting waktunya ada Kalau budget Gampang lah Yang penting waktu ada Terus Itu kan lagi di Powder coating Memakai warna apa Soalnya dari tadi Lagi ngayal jorok Velg Bulet Terus ada model Jaring-jaring Tapi dia Concave Tapi lebar nih Apa namanya Lipsnya Dalem banget Terus itu mau dikasih warna apa Kan mobilnya Warna Silver Jadi itu di DT Finishingnya brush Jadi brush Terus di transparan Cet DDT DDT itu di DT Itu double dark tint Jadi seperti abu-abu Gun metal Gitu lah Kalau bahasa orang awamnya Dark Apa gun metal Abu-abu monyet Abu-abu Monyetnya Ngetek saya Jangan om Maksudnya Monyet Biar kebahagiaan Masa gue doang Dibilang Oke Tadi kita udah liat ya Silver Dimix sama Abu-abu Kanan Kanan Terus sebelah kanan Kanan Emang Kanan kiri Beda Sebelah kiri Piano black Piano black Satin Face-nya satin Lipsnya gloss Jadi Velg Kanan dan kiri Warnanya beda Iya Saya bingung soalnya Mas Mau pake yang mana Saya juga bingung mas Kalau misalnya ngebayangin ya Udah lah Kalian juga pastiin di rumah bingung kan Nah Yang pasti Tunggu aja tanggal mainnya Nanti kita akan kasih liat Kita akan review Satu mobilnya Setelah-setelah Selesai semua nih Speedman-nya Oke Boleh ya mas Arun ya Boleh dong Siapa sih gak Heiser Ingat pelak Ingat Heiser Oh belum ya mas Saya udah cinta mati Soalnya sama Heiser Udah lah Belum mas Tapi yaudah lah Kalau emang semua kita tutup Terima kasih udah nonton video ini Diambil hikmahnya ya Jadi kalian harus tahu Ketika mau bangun mobil itu Modifikasi mobil Apalagi kalau modifikasinya Gak nanggung-nanggung nih Gitu kan Sampai White body lah Boleh-boleh apa itu Modifikasi mobil memang mahal Pokoknya sesuaikan budget aja Walaupun budget kalian Resulkan budget itu tetap bisa bagus Kalau tetap bisa maksimal Jadi jangan terlalu memaksakan Gitu aja sih kalau menurut saya Intinya Mau budgetnya 20 juta 30 juta 40 juta Itu pasti bisa dimaksimalkan Yang penting Konsepnya benar Gak salah Bengkel Gak salah bengkel Salah bengkel Ya udah Bengkelnya gak salah Bengkelnya gak salah Ownernya Ownernya Salah Udah lah Ntar jadi panjang Oke Intinya gitu aja Maksimalkan budget kalian Karena modifikasi itu Bukan perkara Apa kata orang Tapi lebih ke Kebutuhan lo apa Dan Isi ini Kesanggupan Nah ya kan Sering gue bilang seperti itu Ya memang Memang seperti itu modifikasi Ya jadi walaupun Kalau kita ngomongin selera Selera orang itu Pasti berbeda-beda Gitu kan Yang penting Lo modif mobil Tetap ada Jalurnya Tidak merugikan orang lain That's it Cukup sampai situ Dan yang pasti lo puas Kagi thank you mas Arun Kita tunggu sampai mobilnya jadi Siapa Gue gak sabar banget sih Kiri kanan beda Seperti apa Sama sih gak sabar juga Eh 11,5 ya 11 sama 12,5 Sama 12,5 Dan offsetnya minus 30 Minus 40 Gue gak kebayang Bubar sih itu mas jujurnya Jangan lupa boy Ingat velak Ingat HSR